Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kota Jambi dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kota Jambi ke-78 dan tanah pilih pusakobat 2 Kota Jambi ke-623 tahun, digelar di gedung DPRD Kota Jambi, selasa 28 Mei 2024. Rapat Paripurna Istimewa dalam memperingati hut Kota Jambi dan tanah pilih pusakobat 2 Kota Jambi, dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Jambi Putra Absor Hasibuan dan para wakil Ketua DPRD Kota Jambi lainnya. Turut hadir dalam rapat Paripurna itu, PJ Wali Kota Jambi Sri Perwaningsi dan Gubernur Jambil Haris, serta mantan Wali Kota Jambi Sharifasa, sekaligus mantan Wakil Wali Kota Jambi Maulana. Ketua DPRD Kota Jambi Putra Absor Hasibuan mengatakan bahwa agar kedepannya pemerintah Kota Jambi dan pemerintah Provinsi Jambi dapat terus bersinergi dalam memajukan Jambi lebih baik lagi ke depannya. Kami harus kemampuan pimpinan dan seorang ruta memohon maaf yang sebesar-besarnya karena kesalahan itu milik kami, selaku manusia, dan kesempatan itu milik Allah, semuanya kepada Allah. Dan kepada kakak-kakak saya terpilih akuntan Ibu Jambi Putra Jambi, periode 24-29, selamat dan sukses, semoga bisa bersinergi untuk Jambi ke depannya. Pada Ibu PJ Wali Kota Jambi, sebelum saya tertutup, saya akan melihat tadi Pak Wali Kota Jambi, sediap sukses, semuanya, Ibu PJ, karena sama pangeran utama yang di tengah-tengah utama, selamat datang, Pak Cece. Sandi, Cek TV, melaporkan.